Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Rabbishrohli shodri Wayassirli amri Wahlul uqtadam millisani Yafkohu qawli amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube Yang dimuliakan oleh Allah Kami merasa bergembira hari ini Bisa bertemu dengan saudara-saudaraku Di channel kesayangan kita ini Dalam keadaan sehat walafiat Tak kurangan suatu apapun Itu semua kemikmatan yang patut kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Sholawat dan salam Semoga tersanjungkan kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Dengan judul Penting Saat sholat eduha Bacalah surat pilihan ini Agar Doa mudah terkabul Rezeki dan kebutuhan Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun sebelum kita lanjut Ada baiknya Anda Membiasakan diri untuk selalu Menyimak video-video kami Dari awal sampai akhir Dengan harapan Tidak akan terjadi Kesalahpahaman Akan lebih baik lagi Jika Anda berkenan untuk Like, share, komen, dan subscribe Pada video yang ingin kami layangkan ini Mari Kalau sudah Kita mulai Yang pertama yang ingin kami sampaikan Bahwa Ada beberapa manfaat Dari sholat eduha Salah satu diantaranya adalah Jika kita Terbiasa menjalankan suat duha Maka akan dicukupi Segala kebutuhan kita Hal ini senada dengan hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yang diriwayatkan dari Nuwais Bin Sam'an Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Allah azza wa jalla Ibna adama La ta'jizanna An'arba'i roka'atin Fi awalin nahari Akfika akhirahu Allah azza wa jalla berfirman Wahai anak adam Jangan sekali-kali Engkau malas mengerjakan Empat roka'at Pada waktu permulaan siang Atau sholat eduha Miscaya Pasti akan aku Cukupkan Kebutuhanmu Pada sore harinya Hadis riwayat Hakim dan At-Tabroni Itulah Firman Allah Janji Allah Yang akan Mencukupi Segala kebutuhanmu Kita Jika kita Pada pagi harinya Setelah sholat Subuh Mengerjakan sholat Dhuha Tentu setelah Matahari Terbit Ya Kemudian yang Kedua yang ingin kami Sampaikan bahwa Surat Pilihan yang Perlu anda Ketahui Untuk dibaca Di dalam Sholat Dhuha Yaitu Ada beberapa Keterangan Tentang surat Yang dibaca Di dalam Sholat Dhuha Setelah Membaca Surat Al-Fatihah Yaitu Yang pertama Memang Allah Memberikan Kelunggaran Yang luar biasa Bagi orang Yang Belum Mengetahui Tentang Bacaan-bacaan Yang Dianjurkan Dibaca Di dalam Sholat Dhuha Yang pertama Membolehkan Seperti yang Sudah disampaikan Orang Allah Boleh Membaca Surat Apa saja Yang Dianggap Mudah Dari Al-Quran Hal ini Sesuai dengan Firman Allah Fadra'u Matayas Saramin Al-Quran Al-Muzamil Ayat 6 Artinya Bacalah oleh Kamu Apa Yang Mudah Dari Al-Quran Itu yang pertama Namun Jika Anda sudah Mengetahui Banyak Hafalan Maka ada Satu Anjuran Jika Sholat Ruka Dua Rukaat Maka Setelah Al-Fatihah Dianjurkan Untuk Membaca Surat Wassamsi Wadduhaha Ya Hingga Selesai Dan Di Rukaat Kedua Membaca Surat Wadduhaha Wallayni Ita Saja Ya Itu Di Rukaat Yang Pertama Dan Rukaat Yang Kedua Jika Dikerjakan Dua Rukaat Setelah Itu Kemudian Salam Ya Anda Mengapa Dianjurkan Membaca Surat Wassamsi Ini Karena Bacaan Wassamsi Itu Mempunyai Manfaat Yang Luar Biasa Bagi Orang Orang Yang Sedikit Rezekinya Yaitu Disunahkan Di Dalam Membaca Surat Wassamsi Ya Baik Di Dalam Solat Maupun Di Luar Solat Apalagi Kalau Di Dalam Solat Ya Disampaikan Oleh Asidik Bahwa Disunahkan Bagi Orang Yang Sedikit Rezeki Dan Taufik Sedikit Rezekinya Dan Sedikit Pertolongannya Serta Banyak Kerugian Dan Kesedihan Agar Senantiasa Membaca Surat Al Samsi Atau Wassamsi Ya Jadi Itu Memang Ada Anjuran Atau Disunahkan Membaca Surat Assamsi Bagi Orang Yang Sedikit Rezekinya Atau Sedang Dalam Keadaan Rugi Itu Dianjurkan Untuk Membaca Surat Assamsi Lebih-lebih Jika Di Dalam Solat Dua Maka Akan Menjadi Sangat Luar Biasa Manfaatnya Karena Membaca Al-Quran Di Dalam Solat Lebih Baik Pahalanya Daripada Membaca Di Luar Solat Maka Jika Anda Mengerjakan Solat Dua Rukaat Maka Yang Pertama Setelah Al-Fatihah Membaca Surat Wassamsi Dan Yang Rukaat Kedua Membaca Wad Duhat Setelah Selesai Membaca Al-Fatihah Kemudian Jika Anda Menambah Lagi Dua Rukaat Menjadi Empat Rukaat Maka Rukaat Pertama Setelah Al-Fatihah Sebaiknya Anda Membaca Kuliah Aywal Kafirun Kemudian Rukaat Yang kedua Anda Setelah Al-Fatihah Membaca Surat Al-Ikhlas Ya Itulah Empat Surat Pilihan Yang Dianjurkan Untuk Dibaca Di Dalam Solat Duhah Karena Mempunyai Beberapa Keistimewaan Daripada Surat Surat Yang lain Meskipun Di Awal Yang pertama Allah Memberikan Kemudahan Bagi Yang Belum Nafal Untuk Membaca Surat Apa Saja Yang Mudah Dari Al-Quran Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Ada Kesalahan Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Setelus Akhir Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih